Rekomendasi pertama Untuk spot ketinggian di Provinsi Banten adalah Gunung Asepan Yang mempunyai ketinggian 1174 mdpl Gunung ini bisa didaki melalui desa Sikulan Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang Dengan memulai dari 2 base camp yang sangat-sangat perkenal Yaitu base camp Abah Umar Dan juga satu lagi adalah base camp Kantong Semar Nah, dari ketinggian 1174 mdpl ini Kita bisa menikmati pemandangan alam banten yang begitu sangat memukau Dari ketinggian ini kita bisa melihat Selat Sunda Dan juga kita bisa melihat 2 gunung yang mengapit dari Gunung Asepan Yaitu Gunung Pulau Sari dan juga Gunung Karang Jika Sobat Arpala sudah berada di kota Pandeglang Berarti Sobat Arpala mencari jalur yang ke arah barat ya Dengan mencari jalur yang ke arah barat Berarti kita akan mengarah kepada Kecamatan Jiput Nah, untuk mencapai ke sana Memang perlu satu pengetahuan tersendiri ya Jika kita menggunakan kendaraan pribadi Roda 4 atau Roda 2 Dari Pandeglang itu kita bisa mengarah ke arah barat Kemudian kita coba dari arah barat itu Menuju ke Sukaraja Dari Sukaraja kita bisa lanjutkan Perjalanan itu langsung menuju ke arah yang Ke Desa Sikulan ya di Kecamatan Jiput Dari Plang yang menuju arah Desa Sikulan Ambil kanan Tidak lagi kita melewati jalur Jalan Pandeglang yang tadi Kemudian kita terus ke arah utara Nah, nanti ada jembatan di sini Kita langsung bergerak ke arah utara Terus mengikuti jalan Kemudian ada pemukiman Ada simpang empat Kita langsung menuju ke arah kiri ya Nah, terus ada simpang empat lagi Yang kedua Kemudian kita terus Kemudian Kita coba untuk mengambil jalan menikung ke kiri Ya, menikung ke kiri ya Nah, di situ kita Sudah sampai ke daerah hutan ya Kawasan hutan di Desa Sikulan Yang sebelum hutan itu terdapat suatu Kampung Pamatang Serang Di sana kita menyumpai adanya base camp Gunung Asepan Di mana terdapat base camp Abah Umar Atau base camp Kantong Semar ya Karena kita akan naik melalui kawasan Sikulan Nah, untuk sampai ke sana Kita bisa melewati satu jalur yang sudah tersedia Yaitu jalur pendaki Kita tidak akan melewati air terjun Melainkan kita melalui jalur pendaki Nah, untuk itu Kita harus mempersiapkan diri Dan peralatan secara lengkap Dan jangan sampai ada yang tertinggal ya Disitulah puncak Gunung Sikulan Nah, kita bisa melihat disini ada pos pendakian Gunung Asepan ya Disitu gambarannya Kita bisa melihat pos pendakian yang pertama ya Pos satu Kemudian di bagian tengah itu Ada gambaran mengenai pos tiga ya Di kondisi pos tiga dimana terhampar pemandangan Yang sangat indah dari kawasan Gunung Asepan Disitu kita bisa melihat bentangan gunung-gemunung Yang ada di wilayah Banten Khususnya di Pandeglang sebelah barat Nah, disini ada base camp Kantong Semar Dimana disitu ada barcode yang bisa di-scan Untuk bisa mendaftarkan diri ya Nah, suasana di Gunung Asepan ya Kita bisa lihat begitu hijau Dan masih banyak tumbuhan kantong Semar disana Dapat pula base camp Kadu Hejo Jika kita melalui jalur yang bukan melalui desa Sikulan ya Kita akan dapatkan jalur yang berbeda Nah, kebutuhan selama pendakian Air minum yang kita persiapkan Perbekalannya berupa tabung ya Seperti ukuran Cleo itu 20 literan Itu sebanyak 6 tabung ya Khususnya untuk rombongan 2-3 orang Kemudian obat-obatan dan B3K Seperti Betadin, Perban, Tensoplas ya Sewaktu-waktu kulit tersayat Jika kita melewati batang pepohonan Atau dahan ranting ya Karena memang Kawasan Gunung Asepan itu masih sangat Ya, masih sangat perawan ya Jalurnya pun kadang tertutup Nah, oleh karena itu Parang, pisau itu juga kita persiapkan Baju hangat dan sleeping bag Ya, hawa yang cukup dingin Mulai dari pos 1 hingga Di puncak nantinya Menyebabkan tubuh kita Nanti mengeluarkan panas ya Sebaiknya kita menggunakan pakaian hangat Dan juga Dalam Malam harinya Kita menggunakan Sleeping bag di tenda Desa Sikulan memang Banyak sekali ternak ya Di sana milik Penduduk dan warga setempat Kita Tetap Berpendapat Bahwa kita Menghormati kearifan lokal Dan juga kita menjaga aset dari warga lokal Ya, karena memang Penduduk desa Sikulan itu terkenal ramah Dan semakin banyak Pendaki itu Datang mereka menyambutnya juga Dengan persiapan-persiapan mereka ya Dengan keramah-tamahannya Di Gunung asepan sendiri terdapat Air terjun Dan Sumber mata air ya Tapi sayangnya Tidak berada di jalur pendakian Ya, air dari gunung asepan itu Masih cukup jernih Kemudian kita juga bisa Minum air Langsung dari Sumber air yang terdapat di Gunung asepan Tapi bisa dikunjungi nanti Setelah turun ya Nah Di sana masih banyak Tanaman-tanaman yang bisa Dikonsumsi Sebenarnya jika dalam Konteks Untuk survival ya Tanaman Paku-pakuan Jamur ya Kemudian juga ada Hewan-hewan khusus Itu bisa jadikan suatu Laboratorium bagi kita Di dalam kita menerapkan Enek survival-nya Yang perlu ditekankan Di dalam pendakian Gunung asepan Kita tidak mengambil Biota apapun Untuk kita bawa Turun ke Bawah Atau kita kembali Ke tempat tinggal kita Karena Menjadi suatu pantangan Tersendiri ya Kita Tidak perlu Mengambil Segala sesuatunya Dari gunung asepan Sesuai dengan jenis Rimba-nya adalah Rimba Hutan hujan tropis Maka bisa kita lihat ya Sangat-sangat masih Hijau dan basah Sebelum kita lanjutkan Kita Minta kepada Sobat untuk nanti Setelah selesai menonton video ini Untuk subscribe Dan nyalakan loncengnya Untuk menerima notifikasi Pemberitahuan Mengenai video-video terbaru Dari kanal Arpala Rahmest Medan yang ekstrim Kita jumpai Dalam perjalanan Menuju ke puncak Gunung asepan Kini ikanan Terdapat jurang Yang sangat dalam Dan Kita akan menemukan Tanaman langka Kantong semar Bahasa latinnya Nepenthes Gimnam Fora Pada ketinggian Antara 1000 sampai 1100 meter Di atas permukaan laut Kantong semar Itu ada Terdapat di sepanjang jalur Kita harus waspadai Bahwa pada jalur Antara 900 MDPL Hingga puncak Di 1174 MDPL Kita tidak mendapatkan bonus Kita sebagai pendaki Harus perlu memanjat Dengan ekstra tenaga Dan mencari pijakan Dan pegangan yang tepat Jalur ini sangat rapat Untuk itu Kita harus membersihkan jalur Kita Serahkan pada tim Yang di depan Untuk Membuka jalur Dengan parang Atau pisau Pengetahuan navigasi Terkadang juga Dibutuhkan Untuk kita Bisa Mencari Jalur yang memang Sangat memungkinkan Untuk Bisa mencapai puncak Dengan lebih cepat Karena terdapat jalur Yang biasa digunakan oleh penduduk Ada juga jalur Yang digunakan Untuk pendakian Kadang-kadang Ada cabang-cabang Yang kita harus Perlu cermat Dan Kita akan pilih Jalur yang tepat Karena pelang Atau tanda Kadang-kadang tidak ada Kalau itu Karena binatang buas Kita juga harus waspadai Dimana di Gunung Asepan ini Masih terdapat Kadang-kadang muncul Binatang buas Yang Masih Sangat-sangat Sulit kita prediksi Kadang-kadang muncul Kadang-kadang tidak Perjalanan muncul puncak Bisa berkesan Disana terdapat Situs batu asahan Dimana Merupakan makam dari Nidayang Risnawati Perjalanan menanjak Sudut kemiringan Bisa saja mencapai 75 derajat Disini kita memanfaatkan Beberapa akar pohon Untuk kita Rambat Dan kita Jadikan pegangan Akhirnya Nanti jalur akan berubah Menjadi tanah gambut Lebarnya 50 cm Yang kanan kiri Adalah jurah Tumbuhan pandan Yang duduk tajam Yang kita rasakan Yang belum mencapai kekungan Pada titik-titik yang Kita Ini berapa Kita ketemu dengan Tumbuhan kantong semar Di perjalanan Nah Desa Sikulan sendiri Berada pada Ketinggian 280 mdpl Sementara Puncak gunung asepan Mempunyai Ketinggian 1174 mdpl Berarti Masih tersisa 900an meter lagi Namun Itu dalam kondisi Elevasi Bukan datar Untuk itu Kita harus menyiapkan Fisik yang terbentuk Prima Untuk bisa mencapai ke sana Di samping itu Semak belukar Kadang-kadang kita temui Dan juga Ini jalur-jalur yang Alam-alam Atau rumpur Tinggi Hingga kita Sulit Mendapatkan Apakah ini Jalur Jalur yang Sudah tercutip Kita akan terlalu Membedakan Kita Menghindari Untuk mendaki Pada malam hari Walaupun kita Membawa Headland Karena Memang Di gunung asepan Tidak dikenal Pendakian Pada malam hari Di gunung asepan Jika Sudah tiba Waktunya Menjelang Malam hari Para pendaki Diharapkan Untuk Mendirikan Tenda Dan Bermalam Dan Harus diingat Dengan Keterjalanan Sangat tergel Itu tadi Kita akan kulit Menadikan Tenda Kita harus mencari Tempat Di ketinggian Tertentu Yang memiliki Tanah yang Lumayan cukup Dasar Untuk kita bisa Didikan Desa Di atasnya Jika Ditambahkan Dengan Waktu Bermalam Yang 12 Jam Waktu Tentu Perjalanan Menuju Punca Atlet Yang Bersitar Antara 6 Sampai 7 Jam Menjadi Total Adalah 18 Jam Hingga 19 Jam Total Menuju Ke Puncak Tentu Dengan Waktu Tentu Yang Cukup Lama Itu Kita Membutuhkan Keadaan Air Yang Terbesar Ya Makanya Dari Awal Tadi Kita Sampaikan Untuk Tabung Yang Berjalanan Topic Leo Itu Kita Membutuhkan 6 Tabung Jika Kita Berdua Atau Berdiga Jika Lebih Besar Dari Tinggal Dikalikan Taja Nah Perjalanan Yang Panjang Ini Nantinya Kita Banyak Sekali Mengalami Tantangan Tantangan Ya Yang Tantangan Kita Mematuhi Beberapa Aturan Atau Petua Yang Dilah Pertanakan Oleh Para Pendaki Menjadi Kewajiban Bagi Mereka Yaitu Kita Tidak Boleh Memakan Makanan Yang Langsung Dari Tempat Memasak Jadi Kita Harus Mengelah Piring Atau Dituang Dulu Kemangkok Tidak Boleh Langsung Mencok Bagi Mencok 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 Selain Itu Kita Juga Ingin Set Sedikit Berdasarkan Pengalaman Tim Arfala Rahmesti Mendaki Gunung Asepan Sebanyak Tiga Kali Kami Pernah Di Pertiga Jago Sikulan Ini Kita Menjumpai Bangunan Kayu Dua Lantai Yang Digunakan Bagi Warung Kebetulan Pada Saat Itu Hari Libur Satu Minggu Warung Itu Ada Penjualnya Dan Buka Nah Habis Itu Agak Lumayan Kita Bisa Minum Kopi Atau Memesan Makanan Dengan Harga Yang Cukup Terjangkau Sesuai Dengan Harga Pedesahan Di Bandai Islam Tantangan Paling Terjauh Yang Dihadapi Oleh Kita Sebagai Pendaki Pada Saat Kita Sudah Mencapai 850 Metre Pada Punggungan Gunung Sikpan Di Ketinggian Tersebut Kita Sudah Menghadapi Medan Yang Demikian Berat Ya Nah Disitu Kita Harus Menyerahkan Kita Bisa Dengan Mudah Ekstra Penjarga Terus Sampai Di Puncak Kita Akan Menemukan Pemandangan Yang Sampai Menjelang Penjah Di Antara Sinar Matahari Yang Temarang Mulai Meredup Kita Menerobot Hutan Hutan Terakhir Kita Menuju Ke Arah Puncak Dengan Tenaga Tenaga Yang Sampai Kekuatan Kekuatan Tambahan Terasa Banyak Meninspirasi Kita Di Tidak Karena Memang Berkat Tujuan Dari Pendakian Gunung Asetan Ini Di Atas Bukan Berupa Kawah Tapi Merupakan Suatu Lapangan Terbuka Ukuran Lapangan Poli Yang Terdapat Di Atas Maitu Adalah Makam Dari Kimas Jaya Setelah Sampai Di Atas Baru Kita Tadari Bahwa Bentuk Dari Gunung Asetan Ini Berujuk Kerucut Seperti Kerucut Anjaman Bambu Yang Digunakan Untuk Perkakas Memasak Itulah Penamaan Gunung Asetan Karena Perkakas Memasak Ini Banyak Dipakai Oleh Masyarakat Di Daerah Banten Maupun Sunda Menghormati Nilai-nilai Lelukur Dan Adat Istiaga Yang Terdapat Di Sekitar Kaki Gunung Asetan Dengan Dengan Mengacu Pada Ketentuan Yang Diberikan Juru-pungsi Gunung Asetan Atau Menjaga Rescan Gunung Asetan Kita Dilarang Untuk Mengucapkan Kata-kata Yang buruk Di dalam Perjalanan Menuju Puncak Dan Juga Tidak Boleh Memikirkan Hal-hal Yang Negatif Selama Perjalanan Mendaki Nah Di puncak Selain Kita Bisa Melihat Pemandangan Gunung Kulau Sari Dari Kejauhan Kita Juga Kita Mihat Sunset Dari Terbarat Kulau Jawa Kita Juga Tiba Di Atas Pada Selama Maghrib Sehingga Sunset Itu Akan Terlihat Jelas Kita Sangat Menyadari Bahwa Telestarian Alam Bumi Banten Sangat Ditentukan Dengan Menjaga Dari Pergunungan Yang Ada Nantinya Di puncak Sambil Kita Memandang Ke Sekeliling Alam Yang Begitu Indahnya Di Atas Puncak Tersebut Kita Menjumpai Makam Yang Dari Mas Jaya Makam Ini Sangat Dikerapatkan Oleh Warga Tempat Oleh Karena Itu Kita Tidak Diperkenankan Untuk Menduduki Atau Melangkai Atau Berbuat Yang Tidak Senonoh Ataupun Tidak Sopan Di Atas Makam Tersebut Karena Kita Tidak Ingin Penila-nilai Kearifan Lokal Terganggu Tidak 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 Sipulan Tentunya Menjadi Kehormatan Sendiri Bagi Tim Pendaki Arfala Rameshi Dengan Setelah Mengambil Gambar Secara Dekat Posisi Makam Timas Jaya Yang Berada Di Atas Puncak Desa Sipulan Kecampatan Siput Kabupaten Pandai Kelam Banua Keberadaan Makam Timas Jaya Ini Masih Cukup Pembangunan Namun Sudahlah Kita Sebagai Tendang Tidak Perlu Kita Merisahkan Hal-hal Kita Terhormati Selamat Selamat Semua Jerif Payah Yang Sudah Kita Perjuangkan Ini Atas Kecapatan Sipulan Ini Sebagai Rekomendasi Berikutnya Yang kedua Mengenai Spot Ketinggian Di Provinsi Banten Kita Gunung Gunung Termasuk Kelompok Selatuh Volkano Yang memiliki Potensi Mletus Puncaknya Berupa Kawah Mati Memiliki Spot Kumber Air Dan Juga Banyak Perjabangan Jalur Pendakian Gunung Karang Ini Ada Yang Menlewati Desa Kadu Engang Yang Kedua Melalui Jalur Desa Pagerwatu Atau Ciekek Nah Kita Akan Membahas Yang Melalui Desa Kadu Engang Desa Kadu Engang Ditandai Dengan Adanya Makam Pangeran CB Jaya Raksa Yang Berada Tempat Sebelah Kanan Port Pendakaran Jalur Pendakian Kadu Engang Port 1 Berupa Menara Nantinya Kita Menjumpai Disambutkan Dengan Port 2 Berupa Hutan 1 Dilanjutkan Dengan Port 3 Berupa Tanah Gelap Port 4 Tanah Setir Dan Port 5 Hutan 2 Atau Anggrek Nah Pada Tadi Port 5 Nanti Akan Ada Penyampangan Yang Ke Kanan Menuju Curp Nangka Atau Comak Yang Ke Kini Menuju Puncak Gunung Karang Memiliki Hutan Pujan Pobis Di Jalur Kadoengang Ini Kawasan Hutannya Terbagi Dari Dua Yaitu Hutan Satu Dan Hutan Dua Hutan Satu Merupakan Hutan Tidak Terlalu Lebang Tetanya Masih Disitar Ladang Penduduk Sedangkan Hutan Dua Merupakan Kawasan Hutan Lindung Yang Dijalamnya Masih Terdapat Temuan Anggrek Yang Walaupun Kondisi Trek Dari Jalur Pagerwater Cieke Ini Relatif Lebih Landai Daripada Jalur Via Kadoengang Namun Sangat Sayangkan Waktu Yang Ditempuh Untuk Menuju Ke Puncak Gunung Karang Melalui Jalur Ini Cukup Lama Yaitu Sekitar 7-8 Jam Sedangkan Melalui Kadoengang Hanya Menyapiskan Waktu 4-6 Jam Ada Lagi Jalur Curug Nangka Tercu Emas Bagi Pendaki Merupakan Jalur Perziarah Ini Menurutkan Waktu Sangat Lama Sekitar 20 Jam Sampai 24 Jam Perjalanan Di Atas Gunung Karang Ada Kehajiban Alam Yang Mungkin Tidak Akan Ditemukan Di 7 Sebagai Atat 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 Gunung Karang Menjadi Favorit Bagi Para Kelompok Pecinta Alam Yang Ada Sikitar Pandeglang Tidak Jarang Pendaki-pendaki Dari Tangerang Maupun Jakarta Mempunyai Minat Untuk Pendaki Ke Arah Pulon Ke Atas Gunung Karang Ini Untuk Menuju Ke Kod Pendakian Gunung Karang Kita Bisa Mulai Dari Kota Pandeglang Dari Masjid Agung Pandeglang Kita Melalui Perempatan Kihasem Kemudian Mengambil Tikungan Yang Sesiri Jika Dari Serang Sobat Arpala Silahkan Mengambil Jalur Yang Di Kampung Ambuluit Di Gajung Pandeglang Atau Melalui Jalur Juhus Yang Sebut Jalur Akses Ke Gunung Karang Kita Melampaui Kecamatan Cadasari Kita Mendapati Markas Batalion Infantri 320 Setelah Kita Ambil Akses Ke Kanan Ya Dari Masjid Batalion Terus Ke Kanan Jangan Sampai Ada Berbelok Seluruh Kemudian Agak Sedikit Menikung Ke Arah Utara Kemudian Luruh Kemudian Kita Tiba Di Sebuah Desa Desa Kadu Engang Di Desa Kadu Engang Ini Terdapat Dusun Yang Namanya Sama Yaitu Dusun Kadu Engang Yang Berada Di Desa Kadu Engang Yang Merupakan Dusun Terakhir Di Sisi Barat Jalur Pendakian Menuju Minung Karang Sobat Apalah Setelah Kita Sampai Di Komstai Kadu Engang Untuk Dicapai Pos Pendakian Gunung Karang Tidak Selalu Memang Omokku Kita Bisa Pakai Pembaraan Rp. 5.000 Untuk Tahun 2021 Dari Pos Pendakian Gunung Karang Itu Kita Menempuh Jalur Kadu Engang Via Kadu Engang Dengan Lebih Dahulu Kita Akan Berjarah Di Pintu Pos Pendakaran Itu Di Sebelah Kanan Ada Makam PB Jaya Raksa Dan Kita Akan Berjarah Itu Kemudian Kita Akan Mendaki Menuju Ke Atas Gunung Karang Sobat Apalah Di Atas Puncak Gunung Karang Terdapat Sumur 7 Yang Merupakan Peninggalan Dari Sultan Hasanuddin Dimana Sultan Hasanuddin Memiliki Petilasan Di Atas Gunung Karang Menurut Sikayatnya Beliau Setelah Mengerja Dan Melakukan Pucu Umun Yang Merupakan Penguasa Bansen Hindu Kemudian Mengislamkan Bansen Air Pada Sumur 7 Tersebut Adalah Sebagai Sumber Air Minum Sultan Hasanuddin Ketika Di Atas Gunung Karang Nah Kita Bisa Melihat Gambar Gambar Mengenai Keadaan Di Perjalanan Menuju Ke Gunung Karang Maupun Kondisi Di Puncak Gunung Karang Lihat Ini Di Sisi Pintu Timur Gerbang Gunung Karang Juga Di Dalam Wilayah Kecamatan Cadasari Namun Berbeda Desa Kita Perhatikan Pemandangannya Sudah Bagus Kemudian Akses Jalan Hutan Menuju Ke Hutan Satu Dari Jalur Pendakian Via Kadu Engang Kita Lihat Setapak Setapak Dan Cukup Besar Kita Bisa Melakukan Tracking Disini Kita Lihat Juga Cukup Rapat Masih Hutan Alam Namun Tetap Bisa Kita Lewatikan Jalan Jelas Kalau Di Gunung Karang Ini Kita Tidak Akan Terpesat Karena Memang Carunya Nah Kita Bisa Lihat Kembali Bahwa Perjalanan Lalu Juga Punja Bunyuk Anak Ini Sangat Sangat Pindah Pemandangan Di Kiri Kanan Panoramanya Pun Cukup Membuat Kita Kehilangan Kesadaran Akan Suasana Perkuatan Yang Dulu Piku Kita Bisa Melupakan Itu Dan Kita Bisa Enjoy Milam Kopi Di Post Pendatian Dan Juga Kita Bisa Sedikit Beristirahat Di Setiap Post Pendakian Yang Ada Disini Ada Tiga Post Mungkin Ada Yang Menyebutnya Lima Post Tapi Kami Menyebutnya Tiga Post Dan Masing-masing Post Kita Bisa Rehat Sejenak Sambil Kita Menuju Gunung Karang Umur 7 Untuk Makan Persiapan Nah Di Puncak Gunung Karang Kita Akan Mendapati Umur 7 Tadi Namun Sebelum Mencapai Puncaknya Kita Harus Ngelewati Beberapa Tahapan Seperti Sudah Digambarkan Adanya Hutan 1 Yang Berupa Tumbuhan Hutan Hujan Sofit Dan Juga Kita Akan Menikmati Pemandangan Nantinya Di Hutan 2 Yang Merupakan Hutan Dari Tanaman Jenis Anggrek Hutan Jenis Anggrek Hutan Ini Sangat Khas Terdapat Di Lareng Gunung Karang Dan Ini Menjadi Sebuah Situs Yang Menyegarkan Mata Dan Merupakan Satu Kelebihan Sendiri Dimana Pandangan Kita Akan Terbuai Semuas Luasnya Menikmati Kemandangan Dari Hutan Anggrek Disana Kita Menikmati Hawa Yang Sangat Agar Udaranya Sejuk Dan Juga Di Dalam Hutan Anggrek Ini Kita Akan Merasakan Suatu Fenomena Yang Berbeda Menikmati Terdapat Peraturan Terdapat Terdapat Baru Dari Perun Perhutani Wilayah Kelebihan Degelang Yaitu Para Pendaki Gunung Karang Saat Ini Tidak Lagi Diperbolehkan Untuk Menginap Dan Mendirikan Tenda Karena Ada Kearifan Lokal Dari Warga Lokal Dan Kebijakan Dari Perumur Hutan Itu Sendiri Apalagi Jika Membawa Wanita Itu Sangat Tidak Diperbolehkan Untuk Menginap Jadi Berangkat Pagi Sore Sudah Menuruni Dari Gunung Karang Itu Turun Kembali Kebawah Jadi Tektok Dalam Istilah Pendaki Sekarang Dari Dusun Kadu Engang Para Pendaki Kan Tadinya Berjalan Kaki Yaitu Setelah Melampaui Pos 1 Dimana Pos 1 Ditandai Dengan Adanya Menara Tower Dekat Rumah Salah Satu Juru Kunci Namun Juru Kunci Itu Terkadang Bisa Dianjek Untuk Naik Ke Atas Terkadang Juga Ada Kesibukan Tersendiri Ya Kita Untuk Pos Pos Yang Harus Dilampaui Seperti Disebutkan Tadi Adanya Pos 1 Menara Pos 2 Hutan 1 Pos 3 Tanah Gelap Pos 4 Tanah Petir Dan Pos 5 Hutan Anggrek Kalau Menurut Kami Pos 1 Menara Pos 2 Tanah Gelap Pos 3 Hutan Anggrek Sama Saja Kita Segera Menikmati Puncak Gunung Karang Disitu Kita Merasakan Suasana Yang Sangat Mistis Dan Juga Sekaligus Memiliki Keindahan Gunung Karang Untuk saat ini Tidak memiliki Aktivitas vulkanik Yang berarti Menurut data Dari Vulkanologi Kementerian Kementerian ESDM Sehingga Kita Akan Nyaman Dan Tidak Ada Risiko Aktivitas Ke Gunung Apian Meskipun Gunung Karang Ini Tergolong Gunung Yang Suatu Saat Bisa Saja Meletus Disamping Keindahan Puncaknya Gunung Karang Memiliki Empat Destinasi Lain Yang Juga Cukup Menarik Untuk Kita Kunjungi Yang Pertama Adalah Situs Cagar Budaya Di Pasir Petai Situs Bersejarah Ini Berada Di Pasir Petai Kecamatan Cadesari Kabupaten Pandai Kelang Banten Dimana Situs Ini Berbentuk Menhir Yang Terdiri Dari Sembilan Menhir Dengan Tata Letak Yang Terpola Berdasarkan Ukurannya Yang Kedua Situs Batu Quran Situs Batu Quran Berada Di Kolam Pemandian Alam Tepat Di Kaki Gunung Karang Situs Ini Sangat Berkaitan Banten Yang Ketiga Kita Memiliki Wisata Pemandian Air Panas Situs Solong Wisata Pemandian Air Panas Situs Solong Ini Berada Di Desa Sukamahan Kadu Hal Jopan Kelang Banten Sumber Mata Air Panas Di Pemandian Ini Asal Dari Gunung Karang Dipercaya Memberikan Efek Yang Baik Untuk Kesehatan Yang Ketiga Terdapat Kampung Korea Kampung Korea Ini Merupakan Destinasi Doengang Di Kaki Gunung Karang Kesimpulan Dari Kegiatan Outdoors Mendaki Gunung Karang Ini Bahwa Kita Mendapat Suatu Hikmah Dari Kegiatan Penyebar Luasan Agama Di Masa Masa Sultan Hasan Udin Mendapatkan Tugas Dari Ayah Andanya Yaitu Sunan Gunung Jati Di Cerbon Untuk Menyebarkan Ajaran Islam Di Tanah Banten Dan Di Gunung Karang Inilah Kita Bisa Melihat Petilasan Petilasan Atau Jejak Penyebaran Agama Tersebut Dan Tergambar Bagaimana Kisah Adu Kekuatan Antara Penguasa Lama Banten Yang Merupakan Tokoh Raja Beragama Hindu Dengan Sultan Hasan Udin Sendiri Yang Pada Akhirnya Kawasan Banten Lama Dengan Benteng Surosowan Masjid Agungnya Yang Selama Ini Sudah Sering Dikunjungi Oleh Banyak Wisatawan Di Kitar Serang Maupun Jakarta Rekomendasi Ketiga Ialah Puncak Cibaja Puncak Cibaja Menjadi Salah Satu Tujuan Spot Ketinggian Di Wilayah Kabupaten Serang Yang Berlokasi Di Kampung Kondang Amis Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Selain Banyak Spot Spot Yang Menarik Di Atas Puncak Cibaja Jalan Menuju Kesana Pun Bisa Ditempuh Dengan Berjalan Kaki Atau Hiking Jarak Yang Ditempuh Adalah Satu Setengah Kilometer Bisa Membawa Roda Dua Dan Juga Jika Membawa Roda Empat Diparkir Di Desa Cikolelet Untuk Bisa Masuk Ke Kawasan Ini Para Pegiat Hiking Bisa Memulainya Di Kampung Kondang Amis Yang Berjarak 7 Kilometer Dari Tugu Depan Desa Wisata Cikolelet Untuk Masuk Ke Desa Wisata Cikolelet Kita Bisa Menggunakan Roda Dua Dari Kota Serang Kemudian Masuk Ke Jalur Jalan Sindang Laya Cikolelet Atau Silet Perjalanan Menuju Ke Kampung Kondang Amis Memang Betul Betul Menguras Energi Karena Memang Jalur Jalan Yang Disediakan Untuk Pengendara Roda Dua Belum Terlalu Optimal Di Saat Musim Penghujan Pun Jalanan Menjadi Sedikit Becek Dan Juga Menggunakan Ekstra Perputaran Roda Untuk Bisa Mencapai Kesana Dan Juga Persiapkan Betul Roda Dua Kita Jika Kita Ingin Menuju Ke Puncak Cibaja Dengan Memperhatikan Bagaimana Kesehatan Dari Motor Itu Sendiri Hmm Betul Seru Ya Sobat Arpala Terkadang Kita Harus Menghentikan Laju Kendaraan Roda Dua Kita Di Saat Kita Menempuh Perjalanan Menuju Kepada Puncak Cibaja Karena Memang Kadang Karburator Atau Mesin Kita Menjadi Agak Panas Dikarenakan Medan Yang Betul Betul Menguras Kondisi Mesin Oleh Karena Itu Lebih Baik Jika Membawa Kendaraan Pribadi Roda Dua Atau Roda Empat Diparkir Saja Di Desa Wisata Cikolelet Kemudian Untuk Menuju Kampung Kondang Amis Kita Bisa Menggunakan Motor Trail Yang Disediakan Oleh Panglola Desa Wisata Cikolelet Untuk Menuju Ke Puncak Cibaja Atau Tetap Dengan Metode Hicking Sepanjang 1,5 Kilometer Tadi Hingga Kita Bisa Merasakan Nikmatnya Berjalan Kaki 1,5 Kilometer Menuju Ke Puncak Cibaja Dengan Kondisi Jalan Yang Becek Dan Menanjang Pemandangan Yang Bisa Kita Saksikan Di Pagi Hari Di Puncak Cibaja Adalah Samudera Kabut Yang Menghiasi Landscape Di Atas Puncak Cibaja Yang Berada Di Atas Rawadano Sehingga Pemandangan Itu Bisa Menyerupai Seperti Samudera Awan Yang Terdapat Di Puncak Puncak Gunung Yang Ada Di Berbagai Tempat Di Banten Nah Di Puncak Cibaja Itu Sendiri Kenikmatan Untuk Menikmati Terbitnya Sang Mentari Bisa Dilanjutkan Dengan Kegiatan Camping Dan Juga Kegiatan Untuk Berkelompok Atau Komunitas Melakukan Berbagai Macam Game Ya Memang Puncak Cibaja Terkenal Dengan Lautan Lautan Kabut Yang Betul Membuat Sensasi Tersendiri Disana Terdapat Beberapa Wahana Yang bisa Dijadikan Permainan Seperti Wahana Wahana Untuk Naik Ke atas Panggung Pohon Dan juga Beberapa Wahana Yang bisa Dimanfaatkan Untuk Bermain Anak Anak Disini Memang Disediakan Tempat Untuk Berkemah Juga Terdapat Rumah Panggung Menara Pandang Dan juga Panggung Kesenian Alam Disediakan Fasilitas Ayunan Yang Seolah Olah Jika Diabadikan Akan Melayang Dan Menjorok Ke arah Lembah Dari Puncak Cibaja Lokasi Puncak Cibaja Cukup Ideal Jika Dijadikan Bumi Perkemahan Bagi Kegiatan Kegiatan Sabtu Minggu Maupun Aktivitas Kepramukaan Dan juga Bagi Kelompok Pecinta Alam Disini Disediakan Berbagai Macam Tempat Untuk Mendirikan Bangunan Camping Dan juga Disana Banyak Sekali Area Area Yang Teduh Dihiasi Pohon Pohon Dan juga Tersedia Fasilitas MCK Atau Toilet Yang Sederhana Jika Pengunjung Bisa Bermalam Dan Lebih Dari Satu Hari Menikmati Pemandangan Di Atas Lembah Rawadano Yang Begitu Memukau Tentunya Fasilitas Yang Disediakan Oleh Pemerintah Desa Setempat Bisa Cukup Membantu Untuk Keperluan Yang Sifatnya Urgen Jadi Tidak Perlu Kita Membawa Perlengkapan Seperti Air Yang Terlalu Banyak Karena Memang Disini Bukan Wisata Alam Terbuka Mereka Wisata Alam Kelolaan Kita Ucapkan Terima kasih Juga Kepada Pihak Perhutani Di Serang Dan Juga Pemerintah Desa Cikolelet Yang Sudah Sedemikian Rupa Membantu Pembangunan Kawasan Puncak Cibaja Menjadi Sebuah Destinasi Yang Menarik Untuk Dikunjungi Dan Juga Kita Bisa Enjoy Seperti Halnya Kita Lakukan Tracking Di Atas Pegunungan Nuan saya Yang Diciptakan Itu Cukup Artificial Karena Memang Kita Tidak Mendaki Gunung Dalam Arti Yang Sesungguhnya Melainkan Kita Berada Pada Ketinggian Yang Hampir Menyerupai Ketinggian Gunung Dengan Nuansa Alam Yang Sama Ketinggian Dari Desa Ikolaret Itu Sendiri Sudah Mencapai 1174 Meter Di Atas Permukaan Laut Dengan Demikian Sobat Arpala Kita Merasakan Sensasi Seperti Berada Di Atas Ketinggian Pegunungan Yang Ukurannya Di Atas 1000 MDPL Ya Seperti Mendaki Gunung Ya Itulah Puncak Cibaja Oke Kita Akan Kesana Rekomendasi Yang Keempat Adalah Bukit Teletabis Suralaya Pulau Merak Cilegon Banten Di Atas Bukit Teletabis Ini Kita Bisa Melihat Pemandangan Yang Tidak Kalah Indah Dengan Titik Ketinggian Di Banten Yang Lain Nah Nah Untuk Mencapai Ke Wilayah Kawasan Bukit Teletabis Atau Bukit Kembang Kuning Di Suralaya Kita Bisa Melalui Tol Jakarta Merak Jika Dari Jakarta Atau Dari Arah Sumatra Kita Bisa Menyeberang Pelabuhan Bakau Huni Ke Merak Yaitu Melewati Selat Sunda Kemudian Pada Saat Kita Sudah Tiba Di Merak Dan Juga Dari Arah Tol Kita Keluar Dari Tol Merak Kita Akan Memasuki Kawasan Yang Ada Gerbang Welcome To Merak Support Atau Selamat Datang Di Pelabuhan Merak Dari Sana Kita Akan Menuju Ke SMA 4 Celegon Nah Terletak Di Samping Kanan SMA 4 Celegon Terdapat Jalan Setapak Disitu Kita Bisa Mengikuti Jalur Trek Yang Sudah Dibuatkan Oleh Warga Untuk Bisa Sampai Ke Puncak Bukit Jika Kita Memulai Keberangkatan Tidak Melalui Tol Yaitu Melalui Pusat Kota Celegon Kita Menempuh Jarak Sejauh 19.5 Kilometer Waktu Perjalanan Hanya 35 Menit Untuk Sampai Ke Bukit Teletabis Atau Bukit Kembang Kuning Di Suralaya Dari Jalan Jendal Sudirman Celegon Kita Bisa Melalukan Perjalan Rute Tersebut Hingga Kita Menemukan Jalan Yosudarso Setiba Di Pertigaan Yosudarso Jalan Suralaya Kita Ambil Yang Ke Kanan Ke Jalan Kikahal Dari Jalan Kikahal Kita Akan Menemukan Jalan Di Jalur Tersebut Untuk Belok Ke SMA 4 Celegon Ya SMA 4 Celegon Di Belakangnya Adalah Bukit Teletabis Baik Kita Akan Bahas Bukit Teletabis Ini Lebih Mendalam Seperti Halnya Titik Titik Yang Lain Di Atas Bukit Teletabis Yang Juga Kerap Dinamai Bukit Kembang Kuning Kita Bisa Menyaksikan Adanya Bangunan Menjulang Dari 5 Towel Corong Uap PLT Usuralaya Dan Juga Kita Bisa Melihat Pelabuhan Merak Di Selat Sunda Kemudian Di Sekeliling Bukit Teletabis Usuralaya Ini Terhampar Bentang Alam Persawahan Yang Asri Dan Menarik Inilah Permata Horison Sisi Barat Kota Celegon Yang Menyimpan Nuansa Esotif Dan Cocok Untuk Menentamkan Pikiran Serta Merelaksasi Jasmani Kita Setelah Penat Bekerja Dalam Satu Pekan Bukit Teletabis Suralaya Memiliki Dua Perpaduan Trek Trek Yang Landai Terdiri Dari Trek Tanah Rumput Yang Berada Pada Paruh Dasar Bukit Hingga Ketengah Trek Yang Kedua Adalah Trek Menanjak Di Bukit Teletabis Suralaya Trek Menanjak Ini Berada Pada Paruh Tengah Hingga Ke Atas Puncat Bukit Teletabis Suralaya Sobat 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 Arpala Yang Memiliki Minat Untuk Mengabadikan Pemandangan Dari Atas Bukit Teletabis Suralaya Kita Pastikan Pada saat Sobat Arpala Dari rumah Sudah Membawa Baterai Cadangan Dan Mengisi Perangkat Gat Gate Yang Akan Dibawa Ini Dengan Kondisi Baterai Full 100% Sehingga Pada Saat Mengabadikan Momen Momen Di Atas Puncak Bukit Suralaya Nanti Tidak Mengalami Gangguan Akibat Kosongnya Catu Daya Yang Kita Bawa Jika Sobat Arpala Berangkat Ketujuan Bukit Teletabis Suralaya Pada saat Musim Penghujan Pastikan Membawa Jas hujan Di dalam Carrier Yang Anda Bawa Dengan Demikian Sobat Arpala Bisa Melindungi Tubuh Secara Optimal Lereng Bukit Teletabis Suralaya Mempunyai Derajat Kemiringan 45 derajat Oleh karena Itu Jika Ingin Lebih Nyaman Dalam Mendaki Bukit Teletabis Suralaya Kita Membawa Tracking Full Perbekalan Makanan Dan Minuman Yang Bisa Dibeli Di Dasar Di Bukit Teletabis Ini Tersedia Banyak Warung Sehingga Pada saat Nanti Beristirah Di Atas Perbekalan Dari Bawah Bukit Teletabis Suralaya Ini Bisa Dimakan Bersama Sama Dengan Kelompok Pendaki Yang Lain Rute Pendakian Menuju Puncak Bukit Teletabis Ini Tergolong Ringan Namun Kita Tetap Pastikan Menggunakan Aras Kaki Yang Cocok Yang Sesuai Dengan Sobat Arpala Apakah Menggunakan Sepatu Bud Atau Sandal Gunung Yang Pas Dan Ringan Untuk Dipakai Dan Bisa Bertahan Di Kondisi Ekstrim Dan Juga Tidak Menimbulkan Slip Atau Tergelincir Dari Lereng Bukit Teletabis Suralaya Perlu Diketahui Apabila Semuanya Sudah Bisa Kita Pastikan Kita Juga Bisa Menikmati Dengan Mudah Semua Fasilitas Yang Dipergunakan Untuk Menuju Bukit Teletabis Suralaya Sebaiknya Sobat Arpala Menggunakan Sarana Transportasi Roda 2 Jika Menggunakan Sarana Transportasi Roda 4 Pada Saat Musim-musim Akhir Pekan Atau Musim Liburan Dimana Bukit Teletabis Suralaya Dipenuhi oleh Para Peminat Tracking Di area Lerengnya Maka Akan Kesulitan Untuk Mendapatkan Parking Nah Untuk Fasilitas Musola Dan Juga Toilet Di Dasar Bukit Teletabis Suralaya Ini Sudah Cukup Memadai Dan Semua Fasilitas Sudah Disupport Oleh Pemerintah Kota Cilegon Rekomendasi Kelima Gunung Luhur Ciusul Nah Sobat Harpala Kita Akan Mengunjungi Gunung Luhur Ciusul Di Gunung Luhur Ciusul Ini Kita Menemukan Samudera Awan Yang Bisa Kita Saksikan Setiap Pagi Pemandang Samudera Awan Di Gunung Ciusul Memiliki Suatu Kistimewaan Untuk Bisa Menikmati Pemandang Samudera Awan Kita Harus Menggunakan Pagi Hari Sekitar Pukul 5 Hingga Pukul 7 Waktu Indonesia Barat Meskipun Demikian Pemandangan Samudera Awan Tidak Selalu Ada Hal Ini Tergantung Kepada Kondisi Cuaca Oleh Karena Itu Para Pengunjung Disarankan Untuk Bermalam Atau Camp Area Di Wilayah Ciusul Jika Ingin Menikmati Keindahan Samudera Awan Tersebut Sobat Harpala Yang Membawa Tenda Sendiri Di Dalam Carrier Bisa Menyewa Tempat Seharga Rp30.000 Permalam Suasana Bermalam Di Kawasan Ciusul Cukup Hening Dan Terdengar Suara-suara Hewan-hewan Hutan Yang Masih Sangat Asri Pemandangan Di Sekitar Ciusul Ada Beberapa Sewa Penginapan Dan Juga Villa Di Puncak Objek Wisata Gunung Luhur Fasilitas Disini Pun Sangat Memadai Seperti Toilet Umum Musola Parkir Kendaraan Pondok Singgah Dan Warung Untuk Mencapai Gunung Luhur Ciusul Kita Bisa Start Dari Serpong Tangerang Dari Serpong Tangerang Kita Menggunakan KRL Jabodetabek Menuju Rangkas Bitung Kita Berhenti Di Stasiun Nama Stasiun Tersebut Stasiun Tenju Sebelum Stasiun Tiga Raksa Dari Stasiun Tenju Kita Menggunakan Angkutan Menuju Ke Jasinga Angkutan Itu Bisa Membayar 12.000 Rupiah Hingga Kota Jasinga Dari Stasiun Tenju Berupa Angkutan Minibus Carry Yang Tidak Menggunakan Trajek Mereka Hanya Melayani Rute Dari Stasiun Tenju Hingga Menuju Ke Jasinga Minibus Carry Ini Hanya Beroperasi Dari Jam 6 Pagi Hingga Pukul 21.00 Dari Jasinga Kita Bisa Mencarter Kendaraan Yang Menuju Kepondok Pesantin Latansa Dari Pondok Pesantin Latansa Kita Menggunakan Kendaraan Menuju Ke Citorek Dari Citorek Kita Bisa Menitipkan Perbekalan Kita Di Pondok Singga Kita Bisa Membayar Sewa Pondok Singga Itu Ada Yang Berkisar Dari Rp50.000 Hingga Rp150.000 Permalam Nah Setelah Menitipkan Barang Kita Kita Bisa Langsung Berjalan Ke Arah Lokasi Spot Foto Sebelum Memasuki Lokasi Spot Foto Di Gunung Luhur Di Kampung Ciusul Desa Citorek Idul Kita Membayar Retribusi Sebesar Rp5.000 Di Kawasan Spot Foto Kita Kita Lakukan Kegiatan Tracking Menanjak Setelah Sampai Di Atas Kita Akan Mengambil Gambar Jika Ketemu Waktu Pagi Hari Kita Bisa Melihat Lautan Awan Atau Samudera Awan Dengan Kita Bisa Berfoto Dengan Background Lautan Awan Atau Samudera Awan Tersebut Kampung Ciusul Dimana Titik Spot Foto Gunung Luhur Itu Berada Merupakan Bagian Dari Desa Citorek Desa Citorek Itu Sendiri Berada Di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salah Desa Citorek Mengalami Pengembangan Pada Akhirnya Terbagi Atas Beberapa Kawasan Yaitu Desa Citorek Timur Desa Citorek Kidul Masyarakat Desa Citorek Secara keseluruhan Hidup sebagai Bagian dari Kesatuan Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul Yang Pusatnya Ada Di Sukabumi Masyarakat Ini Keseharian Menjalankan Sosio Budaya Berdasarkan Tatali Paranti Karuhun Atau Adat Istiadat Marisan Nerek Moyang Para Leluhur Dari Masyarakat Desa Citorek Ini Merupakan Komunitas Kasepuhan Yang Merupakan Pemimpin Laskar Kerajaan Bajajalan Yang Mundur Ke Daerah Selatan Di Karenakan Kerajaan Dikuasai Oleh Kasultanan Banten Yang Beragama Islam Pada Abad Ke 16 Kasepuhan Citorek Awalnya Terletak Di Kampung Guradok Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Pada Tahun 1946 Kasepuhan Citorek Berpindah Ke Wilayah Citorek Karena Perintah Leluhur Nama Citorek Disematkan Bermula Saat Awal Pindah Dan Sampai Ke Kawasannya Sekarang Mereka Tidak Menyadari Akan Adanya Sungai Beraya Deras Yang Menjadi Lokasi Tempat Mereka Beristirahat Selanjutnya Sungai Itu Dinamakan Sebagai Sungai Citorek Ci Berarti Air Atau Sungai Dan Torek Berarti Tuli Masyarakat Kasipuan Citorek Terbagi Menjadi Lima Desa Lima Desa Itu Citorek Tengah Citorek Timur Citorek Barat Citorek Kidul Dan Citorek Sabrang Adapun Pusat Kelembagaan Adat Masyarakat Kasipuan Citorek Berada Di Desa Citorek Timur Masyarakat Adat Citorek Masih Memegang Rad Tradisi Nenek Moyang Layaknya Masyarakat Suku Badui Akan Tetapi Masyarakat Adat Citorek Hampir Sama Dengan Masyarakat Adat Cisungsang Yaitu Lebih Terbuka Dan Adaptif Terhadap Dunia Luar Masyarakat Desa Citorek Juga Sangat Menjunjung Para Sepuh Atau Pemimpin Adat Tertinggi Selain Itu Masih Memegang Teguh Adat Istiadat Meskipun Tidak Tertulis Salah Satu Tradisi Yang Masih Dilaksan Oleh Masyarakat Adat Citorek Hingga Kini Tradisi Tanam Padi Ditemukannya Gunung Luhur Ini Pada Saat Pembangunan Jalan Antara Lebak Selatan Menuju Lebak Utara Yang Mana Dikomandoi Oleh Dinas Binamarga Provinsi Banten Dengan Dibantu Dengan Binamarga Kabupaten Lebak Sehingga Gubernur Pada Saat Gunung Luhur Ini Ditemukan Yaitu Gubernur Banten Wahid Halim Itu Mencoba Untuk Mempopulerkan Gunung Luhur Ini Sebagai Negeri Atas Awan Negeri Atas Awan Ini Menjadi Terkenal Setelah Viral Di Media Sosial Kemudian Masyarakat Berbondong Untuk Mendatang Tempat Ini Walaupun Pada Saat Itu Kondisi Jalannya Belum Dicor Dan Belum Diaspal Nah Setelah Kondisi Jalan Sudah Mulus Maka Dengan Kendaraan Pribadi Roda Empat pun Tempat Bisa Datang Ke Lokasi Ini Dengan Kita Sudah Mendatangi Kawasan Gunung Luhur Ciusul Berarti Kita Sudah Memberikan Pemasukan Bagi Warga Di Daerah Citorek Pemasukan Yang Diterima Itu Akan Dibagi Dua Antara Pengelola Kawasan Bisa Juga Pengelola Dari Fasilitas Yang Ada Seperti Penginapan Atau Penitipan Kendaraan Juga WC Sobat Arpala Untuk Memasuki Kawasan Gunung Luhur Kendaraan Untuk Mobil Akan Dipungut Biaya Parkir Dan Keamanan Sebesar 5.000 Rupiah Cukup Murah Oke Kita Rekomendasikan Untuk Berkunjung Gunung 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 Luhur Ciusul Rekomendasi 6. Wisata Alam Bukit Waruwangi Wisata Alam Bukit Waruwangi Sebenarnya Sudah Lama Ada Dulu Berupa Sebuah Farm Untuk Pertanakan Sapi Nah Setelah Sekarang Ini Dengan Adanya Potensi Wisata Yang Terdapat Di Bukit Waruwangi Pihak Pengelola Merkomendasikan Untuk Dibuka Dan Dibanjiri Oleh Para Pengunjung Bukit Waruwangi Ini Kian Populer Dan Menjadi Salah Tempat Wisata Favorit Dan Semakin Viral Jika Kita Mengenai Fasilitas Jumat Kita Diarahkan Melalui Jalur Pada Rincang Cinangka Sedangkan Untuk Roda 4 Jalur Pada Rincang Cinangka Jalannya Cukup Kecil Dan Kurang Begitu Leluasa Untuk Bergerak Oleh Karena Itu Kita Akan Melewati Kawasan Anyer Terlebih Dahulu Jika Dari Arah Barat Tol Jakarta Merak Keluar Dari Pintu Tol Cilegon Timur Kemudian Masuk Ke Jalur Jalan Pariwisata Anyer Kemudian Dari Pariwisata Anyer Kita Menuju Ke Arah Desa Bantar Waru Setelah Kita Mencapai Bantar Waru Kita Akan Disuguhkan Pemandangan Yang Khas Pedesaan Kemudian Kita Akan Melewati Satu Jalan Kecil Menuju Ke Gerbang Wisata Alam Bukit Waru Wange Bisa Kita Lihat Lokasi Parkir Cukup Dekat Dengan Camp Area Kemudian Jalan Untuk Menuju Ke Gerbang Utama Dari Kawasan Wisata Alam Bukit Waru Wange Gazebo Utama Yang Sebut Dengan Sawung Pasir Angin Kemudian Lapangan Yang Menjadikan Tempat Camping Atau Camping Area Awal Dibuka Pengunjung Bisa Menikmati Semua Fasilitas Yang Ada Untuk Tiket Masuk 3000 Per Orang Parkir Roda 2000 5000 Parkir Roda 4000 10000 Untuk Fasilitas Yang Lain Bisa Dilihat Di Situs Resmi Dari Bukit Waru Wange Wisata Alam Bukit Waru Sangat Tepat Bagi Pecinta Alam Yang Menggemari Kegiatan Camping Dan Kegiatan Tracking Disini Tersedia Fasilitas Tracking Yang Merupakan Fasilitas Untuk Menaiki Perbukitan Dengan Menggunakan Jalur Beton Atau Tangga Yang Sebut Dengan Nama Sarebu Taraje Wahana Sarebu Taraje Berupa Undak Undakan Yang Terletak Di Posisi Sebelah Utara Dari Kawasan Ini Disitu Sudah Dicot Dengan Beton Dan Kiri Kanan Sudah Ditanami Tanaman Perindang Untuk Bisa Berlatih Kesana Kita Terlebih dahulu Memasuki Kawasan Dari Wisata Alam Bukit 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 Warwangi Ini Kemudian Kita Menyiapkan Fasilitas Tracking Seperti Tracking Full Sepatu Atau Sandal Gunung Dan Kita Sudah Siap Berlatih Di Atas Track Yang Berupa Corcoran Semen Ini Kawasan Wisata Alam Bukit Warwangi Sudah Sendum Merebak Di Media Sosial Banyak Yang Sudah Mengambil Spot Gambar Di Lokasi Ini Kemudian Mempublikasikannya Di Media Sosial Jika Kita Lihat Dari Pandangan 360 Derajat Mengelilingi Seluruh Kawasan Bukit Warwangi Ini Kita Bisa Melihat Ada Arena Bermain Anak Di Bagian Bawah Yaitu Dekat Dengan Lapangan Camping Ground Di Bukit Warwangi Sementara Di Sebelah Sisi Timur Terdapat Perbukitan Yang Mana Di Atasnya Tumbuh Berbagai Macam Flora Yang Cukup Menghijau Di Sisi Sebelah Kiri Terdapat Fasilitas Kolam Renang Yang Bisa Dimasuki Oleh Setiap Pengunjung Dengan Membayar Sejumlah Biaya Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pengelola Wisata Alam Bukit Warwangi Jadi Apabila Kita Melakukan Perkemahan Di Wilayah Kawasan Wisata Alam Bukit Warwangi Kita Tidak Perlu Dipusingkan Dengan Kegiatan Kegiatan Tambahan Yang ingin Kita Laksanakan Bersama Dengan Tim Karena Misalnya Sudah Tersedia Wahana Wahana Yang sesuai Termasuk Jika Ingin Melakukan Kegiatan Bernang Kegiatan Untuk Kumpul Kumpul Di Gazebo Utama Atau Saum Pasir Angin Bisa Kita Lakukan Bahkan Tersedia Villa Untuk Menginap Jika Pengunjung Mengendaki Untuk Menginap Di Tempat Yang Representatif Kita Lakukan Zooming Kedepan Adalah Fasilitas Waterboom Fasilitas Waterboom Ini Digunakan Oleh Anak Anak Yang Ikut Datang Bersama Orang Tuanya Ke Kawasan Wisata Alam Bukit Warwangi Untuk Bermain Dengan Pelosotan Air Maupun Dengan Bom Air Yang Bisa Membuat Mereka Lebih Ceria Dan Gembira Di Hari Hari Liburnya Wisata Alam Bukit Warwangi Menjadi Pilihan Alternatif Bagi Pegiat Alam Yang Tidak Ingin Kehilangan Momen Bersama Keluarga Rekomendasi Ketujuh Untuk Spot Ketinggian Di Provinsi Banten Yaitu Gunung Pilar Atau Dikenal Dari Kawasan Wisata Puncak Gunung Pilar Gunung Pilar Berada Di Kampung Cibunut Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Untuk Untuk Mencapai Gunung Pilar Kita Menempuh Jarak 47 Kilometer Dari Pusat Kota Serang Kemudian Kita Sudah Memperoleh Suatu Gambaran Sensasi Alam Yang Cukup Menyenangkan Untuk Mencapai Gunung Pilar Untuk Menuju Ke Puncak Gunung Pilar Kita Memerlukan Jarak Tempuh 2 Kilometer Dengan Jalan Yang Cukup Landai Dari Ujung Kampung Cibunut Suban Arpala Bisa Melihat Kondisi Jalan Yang Akan Kita Tempuh Dari Ujung Kampung Cibunut Kita Akan Menempuh Jalan Yang Sudah Dibuat Oleh Pengelola Dengan Cerukan Sedalam Setengah Meter Atau Setinggi Pinggang Kita Itu Bisa Ditempuh Dengan Sepeda Motor Maupun Berjalan Kaki Atau Hiking Wisata Alam Puncak Gunung Pilar Menyajikan Pemandangan Yang Cukup Eksotik Dengan Memandang Seluas Setengah Hektare Kita Disugui Pemandangan Pedesaan Dan Juga Pemandangan Perkebunan Yang Ada Di Bawah Kawasan Wisata Puncak Gunung Pilar Banyak Dikunjungi Oleh Kelompok Kelompok Pecinta Kendaraan Bermotor Tertentu Mereka Biasanya Menggunakan Waktu Sabtu Minggu Untuk Berkunjung Sekaligus Gathering Di tempat Ini Trek Untuk Menuju Ke Puncak Gunung Pilar Sudah Diperlengkapi Dengan Marka Marka Atau Tanda Tanda Yang Jelas Yang Ditempelkan Di Atas Pohon Termasuk Di Ujung Dari Jalan Yang Dibuat Sejauh 2 Kilometer Sudah Terdapat Pelang Selama Datang Di Gunung Pilar Selain Itu Sebelum Menuju Pelang Selama Datang Itu Kita Disugui Dengan Satu Malehoi Untuk Bisa Melewati Tanjakan Malehoi Ini Jika Kita Menggunakan Kedaraan Sepeda Motor Harus Digas Dengan Kekuatan Optimal Jika Kita Melakukan Trekking Dengan Cara Hicking Maka Kita Menyiapkan Nafas Dan Hentakan Dari Gerakan Kaki Yang Begitu Dinamis Supaya Menjaga Kesimbangan Karena Memang Ini Cukup Curam Dengan Ketinggian Puncak Gunung Pilar Yang Berada Pada 430 Meter Di Atas Permukaan Laut Gunung Pilar Memiliki Suasana Yang Cukup Enak Untuk Dilakukan Perjalanan Menuju Ke Lokasinya Background Gunung Karang Pandeglang Merupakan Suatu Pemandangan Yang Cukup Indah Dari Atas Gunung Ini Kita Akan Melihat Berbagai Tampilan Alam Yang Cukup Memukau Pemandangan Di Atas Puncak Gunung Pilar Dilengkapi Dengan Tempat Untuk Bersuah Foto Juga Dilengkapi Dengan Sarana Ayunan Dan Icon Icon Yang Memberikan Rasa Puas Karena Para Pengunjung Biasanya Ingin Melakukan Kegiatan Fotografi Yang Instagram Mabel Juga Terdapat Warung Warung Kecil Yang Menjadikan Makanan Minuman Untuk Menemani Para Pendaki Atau Para Pengunjung Yang Ingin Menikmati Alam Di Puncak Gunung Pilar Ya Kita Bisa Lihat Panggung Yang Disediakan Untuk Membuat Foto Yang Instagram Mabel Disitu Kita Bisa Melakukan Suaf Foto Juga Suasana Yang Cukup Berbeda Dengan Tempat Tempat Camping Yang Lain Sobat Lakukan Aktivitas Lomba Berjalan Di Atas Jalur Yang Menuju Ke Kawasan Puncak Gunung Pilar Karena Disana Medannya Cukup Lumayan Untuk Dilakukan Kegiatan Untuk Berjalan Karena Kadang-kadang Ada Juga Yang Baru Merasakan Hal-hal Yang Seperti Ini Di Alam Pedesaan Terdapat Saung Untuk Ngumpul Untuk Membuka Bekal Yang Sudah Kita Bawa Dari Bawa Maupun Yang Kita Belanja Di Lokasi Puncak Gunung Pilar Untuk Bisa Masuk Ke Kawasan Puncak Gunung Pilar Sobat Arpala Akan Dikenai Harga Tiket Masuk Sebesar Rp 5.000 Namun Untuk Naik Ayunan Ada Biaya Tambahan Yang Harus Dikeluarkan Jika Datang Menggunakan Kendaraan Roda 4 Untuk Masuk Ke Kawasan Ini Tidak Bisa Dengan Kedaraan Roda 4 Harus Berhenti Di Kampung Terakhir Yaitu Kampung Cibunut Untuk Masuk Lagi Kedalam Harus Menggunakan Ojek Dan Menyiapkan Anggaran Sebesar Rp 15.000 Untuk Sekali Jalan Jika Pengguna Sarana Di Puncak Gunung Pilar Ini Menghendaki Dengan Hiking Saja Atau Berjalan Kaki Tentu Harus Menjadakan Waktu Untuk Berjalan Sejauh 2 Kilometer Keindahan Alam Puncak Gunung Pilar Bagi Penikmat Alam Yang Berada Di Wilayah Banten Akan Memberikan Sensasi Tersendiri Yang Sulit Untuk Dilupakan Karena Pemandangan Yang Demikian Bagus Ini Dan Disukai Oleh Generasi Muda Maupun Kelompok Kelompok Tua Akan Membawa Suatu Kenangan Yang Tidak Bisa Terlupakan Pemandangan Seperti Puncak Gunung Pilar Yang Kita Lihat Seperti Pada Video Ini Merupakan Pemandangan Yang Jarang Ditemui Di Wilayah Banten Lainnya Di Kawasan Puncak Gunung Pilar Ini Kita Menemukan Skytree Rumah Pohon Yang Juga Bisa Dijudikan Suatu Sarana Untuk Membuat Foto-foto Yang Lebih Cantik Lagi Yang Bisa Nanti Akan Di Upload Di Media Sosial Masing-masing Dari Tamu Yang Datang Ke Puncak Gunung Pilar Bisa Bisa Terima kasih.